PEMBANGUNAN RUMAH Adalah seorang pekerja bangunan atau tukang yang sudah bekerja selama puluhan tahun bersama seorang pemborong atau mandor ingin mengajukan berhenti dari pekerjaannya kepada mandor tersebut yang selama ini menjadi bosnya bekerja. Kebetulan pada saat itu sedang mengerjakan projek pembangunan rumah. Di tengah berjalannya proyek sang mandor pun tidak menghalangi niat si tukang untuk pensiun, hanya saja si mandor memberikan satu syarat terakhir yaitu untuk membangun sebuah rumah sebelum dia benar-benar berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Mendengar pernyataan mandor tersebut, tanpa pikir panjang sang tukang bangunan pun dengan secepat mungkin memulai pekerjaan terakhirnya supaya keinginannya untuk pensiun cepat terealisasi. Tak lama kemudian rumah yang dibangun oleh pekerja tersebut selesai dengan target dua kali lebih cepat dari standar pekerjaan sebuah konstruksi bangunan. Ketika semuanya selesai, lalu tukang bangunan itu menyerahkan hasil pekerjaannya kepada sang mandor sekalian meminta izin untuk pensiun. Serah terima pun terjadi, tetapi tanpa disadari sang mandor justru memberikan rumah itu kepada pekerja bangunan tadi sebagai hadiah dari pensiun yang dia terima. Apa yang terjadi? Dengan penuh penyesalan si tukang merasa bersalah besar karena selama ini sang mandor begitu memperhatikan semua hasil pekerjaannya tak kalah rumah yang dia bangun tidak sesuai standar justru akan dijadikan tempat tinggalnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.